Seorang ibu, seorang perempuan ya, menggunakan baju warna orange, melakukan perbuatan cabur terhadap anaknya. Kemudian setelah didalami, akhirnya hari Kamis kemarin telah diamankan atau ditangkap saudari AK, usia 26 tahun, itu warga Kabupaten Bekasi. Tapi saat dilakukan penangkapan itu di daerah Cilengsi, Bogor. Media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video seorang ibu inisial AK berusia 26 tahun berbaju oranye asal Bekasi yang cabuli anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Insiden ini terjadi di sebuah rumah yang ada di wilayah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi menuturkan kronologi ibu cabuli anak kandungnya itu bermula saat tersangka AK berinisiatif mengirim pesan atau DM kepada akun Facebook Ica Sakila. Dia tergiur dengan uang dan pekerjaan yang dijanjikan akun itu. Awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka, muncul transfer transfer uang, orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah kemudian tersangka AK ini mendem melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Jadi, gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subditsiber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Setelah di DM, gimana caranya dapat duit? Tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan perstubuhan. Merekam perstubuhannya dengan anaknya. Nah disepakati, dikirimlah video itu. Ke Facebook Ica itu. Kemudian, setelah ditagi-tagi, tidak dibayar. Bahkan, diminta lagi untuk mengirimkan lagi foto tersangka dengan menggunakan tanpa busana. Nah dia keberatan. Akhirnya dia lapor ke suaminya. Suaminya sempat marah. Kemudian menyatakan hati-hati, itu bohong. Yang ketiga, ditanya lagi, ditagih lagi oleh tersangka. Mana uang janji pembayarannya? Ya sudah, kata Facebook Ica itu. Kamu rekam lagi perstubuhanmu dengan api-api yang disuruh cari sendiri. Dan suaminya mengingatkan. Hati-hati itu bohong, hati-hati kamu. Kurang lebih ya, itu akan menipu kamu lah. Nah seperti itu ya, karena ini sudah viral, akhirnya diamankan dan diproses. Ini menjadi sebuah fenomena ya, akhirnya yang sudah ditemukan beberapa waktu terakhir ini, di mana Facebook yang menyuruh, yang meminta itu juga sama. Nah ini sekarang, subdit jatang ras, diklas krimpung, dan subdit siber, itu bekerja sama, berkomunikasi untuk melusuri akun Facebook Ica ini. Ini juga akan dikejar terus, ya karena sudah meresahkan. Terbukti ada dua korbannya yang terperdaya. Sehingga tersangka ditangkap dan ditahan dengan dijerat.